Inilah 5 tersangka dari 7 tersangka yang dihadirkan di halaman Mapolres Malang. Berdasarkan pemeriksaan, 2 dari 7 tersangka diamankan terkait pekerja migran Indonesia. Mereka melakukan perdagangan orang dengan cara merekrut, menampung dan mengirimkan korban secara ilegal menjadi tenaga kereja wanita ke luar negeri dengan tujuan menerima keuntungan. Empat korban asal Nusa Tenggara Barat, rencananya akan diberangkatkan sebagai tenaga kereja wanita ilegal ke Timur Tengah. Sementara 4 kasus dengan 5 tersangka diamankan lantaran terkait pekerja seks komersial. Dengan 2 tersangka diamankan karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus mempekerjakan korban sebagai pelayan di warung kopi dan menyediakan jasa sebagai pekerja seks komersial. Mereka beroperasi di warung yang berada di wajah gondang lagi. Sedangkan 3 tersangka lainnya dengan cara menjajakan pekerja seks komersial melalui aplikasi Jujaring Online MeChat. Mirisnya 6 dari 7 orang yang menjadi korban perdagangan dengan cara dipekerjakan sebagai PSK tergolong masih di bawah umur. Kita telah melakukan penindakan terhadap 5 perkara tindak pidana perdagangan orang. Lalu bisa kita sampaikan dalam 5 laporan polisi yang sudah kita laksanakan pemberkasan kita mengamankan sejumlah 7 orang tersangka. Yang mana bisa kita jelaskan kepada rekan-rekan media. Dari 5 laporan polisi tersebut, satu laporan polisi sebagai laporan pekerja migran Indonesia. Dan sisanya terkait 4 laporan polisi lainnya merupakan laporan terkait pekerja seks komersial. Jadi untuk terkait PMI, disini ada 1 LP di mana kita sudah mengamankan 2 orang tersangka. Yang mana dari 2 orang tersangka tersebut, bisa kita jelaskan kita mengamankan juga 4 orang korban yang berdasarkan hasil pemeriksaan 4 orang korban tersebut berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan lebih lanjut untuk keempat korban tersebut nantinya akan dikirim ke wilayah Timur Tengah. Itu terkait LP PMI, lalu untuk 4 LP lainnya yaitu terkait pekerja seks komersial, bisa kita jabarkan kepada rekan-rekan media dari 4 LP tersebut. Modusnya adalah 2 LP terkait pekerja seks komersial yang diperkerjakan di warung-warung kopi dan 2 LP lainnya terkait pekerja seks komersial yang menggunakan aplikasi jejaring online. Jadi untuk warung kopi bisa kita jelaskan, disini kita mengamankan 2 orang TSK, sedangkan untuk aplikasi jejaring sosial kita mengamankan 3 orang TSK. Bersama TSK, petugas mengamankan barang bukti uang tunai, handphone, pakaian milik korban, serta sejumlah barang bukti lainnya. 5 TSK dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan 2 TSK dijerat tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 10 tahun penjara.